Nah, ini nanti juga bisa nih modal yang nanti di-takeover ke perbankan yang memang kasih bunga itu yang lebih murah. Yang penting udah jadi dulu refinancing ke tempat yang lain, itu boleh banget. Ini total ada 28 kamar, masing-masing dijual 1,8. Teman-teman bisa hitung sendiri tuh, kira-kira nutup gak sama cicilannya ya. Cicilannya bakal cuman... Hai guys, hari ini ada kasus yang jauh banget. Hari ini aku sampai datang ke Semarang untuk ngunjungin salah satu alumni yang sudah berhasil punya kos-kosan. Nah, kita mau bedah kos-kosan yang dia sedang bangun ini seperti apa, kita langsung kenalan aja sama owner-nya. Silahkan Pak Hanif, boleh cerita backgroundnya, terus kenapa akhirnya bisa punya kos-kosan, itu gimana ceritanya Wanif? Pertama sih memang kakak ini sudah pertama udah punya kos-kosan. Saya pikir karena saya bekerja sebagai dokter, soalnya saya belum lama sih lulus sebagai dokter, kira-kira 2 tahun. Pertama, pikir pekerjaan dokter tuh ya harus ada selingan lain, yaitu seperti kata kok Antoni tuh pasif income. Yaitu istilahnya karena kalau kita kerja terus ya gak akan sampai tua lah, gak akan sampai kapan kita. Sehingga di sini mungkin ada pertama sih dari tanah, kemudian ya karena ada kakak jadi dia ada kenalan tukang dan lain sebagainya. Jadi saya mulailah cobalah beranikan. Jadi pertengah perjalanan memang dari awal saya sudah sering nonton video kok Antoni, sambil jalan ini saya coba daftar untuk workshopnya itu. Jadi ilmu lebih jalan sambil kita jalankan, ya ini alhamdulillah sih sudah cukup berjalan. Nah yang menarik sebenarnya dari pendanaannya Pak Anief ini sendiri, karena untuk bangun ini semuanya ke kakur sama di perbankan itu ya Pak. Nah nanti mungkin bisa diceritain di akhir videonya, tapi kita coba boleh lihat Pak Anief dijelasin, ini kos-kosannya itu ada berapa kamar, terus kenapa pilihnya daerah sini Pak. Ya konsepnya sih pertama kamarnya banyak lah, kemudian konsepnya sebenarnya nanti untuk jendela sih modelnya klasik gitu ya. Ya kan modelnya nanti pakai kisi-kisi gitu kotak-kotak gitu. Oh mau dibikin European gitu. Ya European kayak gitu. Oke, ya ini masih banyak yang masih sambil jalan, karena ini kita nggak pakai kontraktor kok. Jadi semua dari arsitek yang digambar, terus saya coba bikin, oh ya ini ganti sendiri warna dari sendiri semua. Ya memang itu yang jadi sulit sih, karena ya saya juga ada pekerjaan lain sehingga ya sambil belajar, sambil anul, sambil jalan lah. Ini proyek pertama sih ya. Ini menarik, karena bangunnya itu murah banget. Nah nanti mungkin kita bisa jelasin nanti ini, dia pakai aplikasi juga untuk bisa mantau ya Pak ya. Ya. Itu keren banget sih. Nah ini berarti total ada berapa kamar Pak? Total ada 28 kamar. 28 kamar. 28 kamar, tambah satu paling atas itu ada cuci jemur. Ukuran kamar sih 3,5 x 3,5. Tapi ada dengan kamar money, tapi ya. Oke. Ini udah cukup besar sih. Besar ya, makanya aku tadi lihat juga cukup besar sih. Besar. Terus yang menariknya lagi, semua jendelanya itu besar-besar. Tentu mah, itu gila sih. Ya karena kan saya dokter ya. Jadi yang pertama saya pikirkan itu sirkulasi udara harus bagus. Jadi biasanya kan kalau orang ternyata kos-kosan itu udaranya pengap gitu ya. Jadi di dalam itu memang nggak ada jendela. Saya khususkan semua di luar dan itu 2 meter. Jadi lebih besar dari pintunya. Gila, mahal lebih biasa ya. Tapi terus yang menarik lagi, dia ada spare-nya ya Pak ya. Setengah meter ya. Atau berapa meter gitu. Ya, jadi jendela itu tidak langsung habis gitu. Tapi kita masukkan ke tengah sehingga jendela ini ada udara. Jadi void-nya sampai dengan di atas gitu. Keren. Tapi memang kesehatan ya. Boleh lihat ke dalamnya Pak? Boleh. Jadi kamarnya ini ada berapa Pak nih? Di lantai 1. Jadi total kamar lantai 1 ada 8 kamar. Lantai 2 10 kamar. Lantai 3 10 kamar. Oke. Dan di sini tambah ada 1 kamar pembantu ya ART. Bisa lihat yang ART-nya ya. Oh cukup besar ya. Ini cukup besar Pak? Cukup besar, ini 90 ya. Bisa fit 90. Terus kalau kamar mandi juga pembantu kita pakai closet sirap. Juga pakai closet juga. Jadi ini 70 x 70 rencana. Kerenkolasinya juga masih bagus loh. Sampai penjaga aja dikasih jendela sebesar ini. Ya kan sebenarnya buat fasad juga kan. Oh iya 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 iya. Kisi-kisi-kisi juga. Karena biasanya kalau aku bagian penjaga. Pojok belakang. Pojok belakang terus nggak terawat gitu. Tapi yang ini masih bagus nih. Ya satu kan juga ya akses pintu masuk. Itu pertama dari awal adalah ya ada penjaga. Menjaga dulu. Tadi buat parkiran ada berapa? Kalau ukuran parkiran sih 4 x 6 meter ya. Oh 4 x 6 meter ya. Sebenarnya kalau 28an motor ya kurang ya kan. Hitungannya 2 meter. Tapi yang penting kamar yang penting banyak ya. Betul. Tapi kayaknya kan di depan-depan kan masih bisa parkir juga kan. Karena tanahnya juga tadi. Oke bener-bener. Terus rencana juga nggak pakai garasi. Jadi kebuka. Oh. Ya memang satu daerah sini cukup aman. Dan ini kan daerah. Oh soalnya dari komplek. Iya ada. Iya bener-bener. Jadi rata-rata nggak ada motor di luar tuh banyak. Terus ini hitungannya ring 1. Jadi kampus UIN itu. Iya deket banget sama UIN 4 menit. Tadi yang lu lihat. Ini kampus 2 depan. Oh. Iya kan? Ya itu sih targetnya juga. Daerah sini ada rumah sakit Tugu. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa koas. Terus kalau di belakang ada kamar-kamar ya? Kamar-kamar sih. Sebenarnya cukup luas ya bagian koridurnya ini? Ya 1,5 meter. Besar banget loh. Koanturnya kan minimas 90 sinti. Tapi kalau kita sempitkan lagi. Pasti biaya tambah besar lagi. Pasti ya. Iya. Ini aja udah. Ya cukup lah. Faling tidak kan nanti misalnya dia ada untuk sepatu. Ya sudah sebenarnya sepatu pengennya di dalam kamar semua ya. Biar rapi lah ya. Yang penting jadi dulu. Ini kalau teman-teman lihat ya. Sirkulasinya tuh bagus banget. Karena di belakang itu udah ada flow bawahnya. Di sana masih itu. Terus setiap kamarnya tuh jendelanya sebesar ini. 2 meter ya? Ini jendela geser. Sliding. Sliding. Kan suksesnya berarti 2 kali lipat. Kalau sliding justru lebih enak karena bisa dibuka ya. Ini rencana karena biayanya kan 1. Karena jendelanya besar pasti mahal. Terus kenapa kalau sliding? Supaya kalau sliding kita kecil, kita buka ke sana kan otomatis takutnya mentuh. Oh mentuh. Jadi tetap baru sliding. Tapi kita menekan biayanya slidingnya kita buat satu aja. Jadi satu sisi aja. Ini pakenya UPVC. Ini buang kurang lebih sekitar sepengah meter ya Pak ya. Iya 50 cm. Rencana sih mungkin pakai rumput sintetis itu kelihatan hijau. Bagus-bagus bener-bener. Sebenarnya kalau kemarin ini diwarna kamprot doang. Kamprot warna abu-abu. Terus ditembak sama lampu. Ini tuh sebenarnya masih acian kok. Oh ini masih acian. Jadi ini tuh masih acian. Jadi bukan plastik. Tapi ini udah diwarna yang udah cat kan ini? Enggak belum. Ini pakenya. Ini acian. Warnanya udah kayak gini. Jadi pakai udah pakai catnya. Kenapa warna kayak gitu? Karena supaya nggak terlalu berbeda jauh sama aciannya. Tapi udah bagus nih udah tambahan kanopinya juga. Lengkap loh. Dia bener-bener diurusin semua nih sampai kanopinya. Jadi ujan nggak tampilas. AC di atas. AC juga di atas? Di atas ini kan nanti rencananya. Jadi pokoknya biar kabelnya kan nggak terlalu banyak. AC juga penting tuh buat teman-teman nanti bikin kosan. Jangan sampai ke depan semua. Itu juga yang pertama fasadnya jelek. Nanti narik kabelnya tuh mahal banget. Karena AC kabelnya mahal banget. Jadi makanya ini bener-bener per kamar itu nanti AC-nya di depan dari ini. Iya, iya, iya. Ya cuma memang karena seninya kita kurang ya, Bu. Jadi bener-bener kurang. Dan indah. Ikut contractor jadi kita bener-bener belajar. Ini sendiri ya. Ini kamar remajinya udah lantap juga ya. Pakai air source. Air source juga. Nanti water heater. Water heater. Udah shower juga ya. Terus sini juga 2 meter atasnya pakai water seal. Ini udah enak banget nih. Terus juga kalau dilihat dari tingginya ini cukup tinggi ya. Karena dia plafonnya dilepas. Terus langsung bondetnya doang. Terus dicet. Ini kelihatan lebih luas gitu. Ya, karena kalau kita tutup plafon. Otomatis sirkulasi udara juga akan kurang. Iya. Betul. Ini di belakang nanti ditutup kan? Makanya. Apa? Ada penutupnya? Tidak ada. Oh, tidak ada. Jadi khusus memang full. Jadi nanti ini paling cuma dikasih talang gitu. Terus ini nanti. Ini udah ada air buangan. Tapi nanti tampilas ke sini ya? Tidak. Ini udah pakai ada air buangan yang langsung ada pipa di dalam. Itu pipanya. Jadi pipanya masuk ke kamar mandi. Terus bisa untuk pipa air buangan kamar mandi. Oke. Jadi hujan. Terus ya. Tidak bakal berudak gitu barang saya. Karena udah ada air buangannya. Enak ini. Jadi kos-kosanku juga sekarang mulai. Sekarang udah mulai di belakangnya selalu dikasih space kayak gini. Memang buat sirkulasi-nya supaya enak masuk pintu ke luarnya. Nah, nanti mungkin kalau misalnya di bagian depan. Supaya udara itu bisa ngalir. Jangan cuma benar-benar ditutup. Nanti mungkin dikasih ruster-ruster itu juga bisa tuh. Jadi bisa udaranya ngalir ke luar juga. Oh, jadi bagian atasnya itu. Bagian atasnya kasih ruster dikit. Ini juga udah lengkap semua ya. Berarti lampu-lampu ini juga ada. Terus aku juga lihat tadi lampunya kayak donat ya Pak ya. Lampu semua pake donat. Semua yang disini nanti yang pake lampu. Karena mungkin biar kita akses gantinya lebih mudah ya. Ini ke lantai dua Pak. Prosesnya berapa lama ini Pak? Bikin begini. 25 minggu ini. Ini 25 minggu berarti 4, 5, 6. 6 ya? 6 bulan. 6 bulan? Wah, 6 bulan udah jadi segini. Jadi nanti rencana mungkin pake. Tidak masuk cepet. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Bos, sudah ada pencahayaan dari sini. Jadi kelihatannya lebih terang ya. Nah, ini fasad dari lantai duanya. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Tanpa ada penerangan apa-apa, masih bisa terang kayak gini. Artinya pencahayaannya bagus banget. Serumasinya. Nah, ini buat kamarnya ya Pak ya? Iya. Kamar yang kedua ya. Wah. Nah, ini belum di waspan ya Pak ya? Nanti, tadi kita ajarin mengingat kita bikin videonya ya. Tunggu, kalau kita lezatkan ya. Tunggu, gimana ini waspan ini masih belum aplikatif. Nanti kita bikinin videonya, supaya ngerti ini cara bikin waspan ini yang bagus kayak gimana. Cuman untuk ini sih yang bagus, karena memang sudah jendelanya sebesar ini, jadi sirkulasi udaranya juga enak. Nanti rencana mau pake bednya. 120 sama kayak kemarin. Oke, 120 ya. Terus lemari sama satu minit. Nah, itu tapi TV kayaknya belum dulu. Oke. Kita kadang-kadang gak semuanya suka TV. Tumor TV ya. Benar. Tapi sebenarnya bakal naik in value juga kayaknya. Apalagi TV-nya kalau besar itu, waduh mantap kali ini. Tapi kemahalan, Pak. Kalau besar apa-apa. Saya juga semua pake yang 24 ini. Cuma biar ada aja supaya kelihatan eksklusif gitu. Iya, iya, iya. Yang penting sih, ya targetnya adalah sirkulasi udaranya bagus. Bagus. Bikin nyaman. Jadi gak pake AC pun misalnya sore-sore. Dia mau cari udara. Itu dibuka aja angin. Betul, betul. Ini catnya kan masih cat dasar kan warna putih. Ini udah cat. Udah selesai ya? Ini udah cat. Harusnya warnanya gimana? Karena aku mikir karena ini warnanya putih, karena buat belajar jadi warnanya lebih putih. Cuma kalau misalkan belum terlambat, mungkin bisa diganti yang kayak lebih millennial gitu, Pak. Yang kuning gitu ya? Maksudnya gak... Gak pastel. Putih ya, putih. Jadi bener-bener... Vibesnya nanti langsung buba banget, coba, Pak. Begitu di main di cat aja ya. Jadi maksudnya ngikutin kalau misalkan pas di... Ini tuh sebenarnya orang ini. Ini warnanya orang. Tapi warna pastel kan 2022 tuh masih bagusnya pastel. Sekarang ini kayaknya 2023 warnanya udah ke... ke arah yang lebih ngejreng gitu ya. Mungkin nanti dikasih permainan aja pas... Misalkan pas di meja. Nanti mungkin ada permainan tambahnya warnanya apa gitu. Nah, itu. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh kita... Karena tukangnya kan kita borongan tukang ya, Pak. Jadi... Ya, kita gak bisa. Harus ada gambarnya, Pak. Dibikin 3D-nya dulu. Karena kuning juga... Maksudnya warnanya juga kuning gitu. Kesannya masuk kamar gelap. Itu yang aku gak begitu takut. Takut tuh nanti masuk kamar gelap. Aku mikir aman, tapi dia dalam yang nyaman. Bisa belajar kan. Maksudnya anak kedokteran misalnya. Dia gak main milenial ya. Dia biasanya pokoknya nyaman. Buat dia belajar bisa. Warnanya terang. Nah, udah aman gitu. Dia sudah di kamar aja. Sudah kemana-mana. Biasanya itu sih. Ada satu kosan 28 kamar. Sebelahnya persis 28 kamar. Cuman yang ini. Yang mau bedain itu cuman warna catnya. Yang di sini. Yang skandi, maaf. Bukan, bukan beda lagi. Yang satu tuh cuman di cat ijo. Tapi ijo-nya itu ijo. Mas, style Starbucks gitu. Oh, Sage gitu. Starbucks. Terus sama. Bedanya cuman di granit. Sama di sini. Yang satu dijual 1,9. Tapi turnover-nya tuh... Cepat. Cepat. Yang satu 2,1. Tapi orangnya gak keluar-keluar. Terus kadang-kadang. Orang yang di sini tuh pengennya pindah ke sini. Padahal unitnya sama. Ukurannya samanya. Yang lebih bedanya cuman mainan. Cepat jama di granit. Ini nanti mau disewain. Ini ada yang udah kok. Ya, itu mungkin. 1,9. Nah, 1,8 ya. Nah, ini teman-teman udah lengkap semuanya. 1,8. Pencahayaannya kayak gini. Menurutku ini enak banget. Karena tanpa AC aja. Udah silir sebenarnya. Apalagi ini kan di Semarang atas ya sebenarnya. Hitungannya masih di atas. Semarang. Jadi masih adem banget gitu. Udah deket sama wind. Jadi buat teman-teman yang deket sama wind. Bisa post di sini nih. Ini nanti bakal selesai kapan Pak? Ini target sih Desember ini. Desember ini ya. Semarang kita udah kelar nih. Cepat loh. Ini jubulan. Cepat banget. Buat gamu. Jadi kita pakai cari info. Cari kenalan. Terus juga targetnya. Pokoknya ya karena burungan tukang. Jadi saya sebagai yang bekerja harus. Kalau butuh apa kita langsung segera lebih cepat gitu ya. Terus kebetulan juga ya ada. Untuk kontra beton itu. Kita juga punya ada kenalan. Dan di daerah sini itu deket dengan kawasan candi. Industri candi. Jadi semua hampir barang-barang itu cukup murah. Murah dan tidak. Jadi pengiraman mereka tidak terlalu sulit. Kita belinya juga enak. Terus juga pengiraman gak mahal. Dan dia minimal karena deket. Mereka juga gak ada minimal. Sebenarnya kalau bangun sendiri ya. Jujur karena aku sendiri pun juga. Sudah main dikosongan cukup lama. Tapi sampai sekarang tuh belum ada keberanian. Untuk bangun sendiri sebenarnya. Sebenarnya susah gak sih sebenarnya kalau bangun sendiri. Terus habis itu cara nemu tukangnya gimana. Manurannya gimana. Buat teman-teman tuh kira-kira gimana. Ya satu kan. Kita kalau belajar kan ada yang paketnya kontraktor. Kontraktor. Betul. Sulitnya biaya dikeluarnya di depan. Tapi kadang-kadang dia janjinya ada. Tapi gak keluar. Betul. Itu adalah kalau borongan tukang. Borongan tukang memang kesulitan kita. Kita harus ada pelaksana. Kita harus ada yang benar-benar melihat. Gimana prosesnya. Terus oh ini misalnya kurang langsung segera diganti. Tetapi kita juga. Wah lebih cepat sih. Misalnya dia butuh apa ya. Kita harus lebih segera. Dan kita misalnya mau kira-kira dalam 2 minggu ke depan ini. Akan butuh apa. Kita udah cari dulu nih yang paling murah mana. Jadi kita udah main tender-tenderan dulu. Tapi paling ini mungkin 4 bulan tuh udah nanti ini. Dia udah selesai. Yang lama memang finishing. Finishingnya. Jadi cepat. Semua sih. Asal ya kita kerjasama-sama tukangnya baik. Terus juga kita harus ada. Kita melihat. Terus hubungannya juga baik. Menurut saya sih. Lebih murah jauh sekali. Jauh banget. Jauh banget Pak. Jauh banget. Saya bahkan. Kalau dari hitungan ya. Karena kan sekarang lagi bermasalah sama kontraktor. Saya tuh baru sadar. Kalau misalkan semua barang yang saya beli. Yang sudah dipasang RAB. Itu tuh. Kontraktor udah masih ngambil tuh 30%. Dari harga material masih diambil 30%. Terus tambah lagi. Jasa. Tukangnya dia markup lagi. Plus lagi nanti. Dari seluruh keteluruhan proyek. Dia masih ada markup lagi. 10%. Jadi sebenarnya. Kalau misalkan material beli sendiri. Itu wah gila. Waduh. Murah banget. Murah banget. Jauh. Jadi kita bisa. Pertama kita benar-benar lihat. Tau barangnya sendiri. Yang kita beli. Dan otomatis. Kalau borongan tukang. Kan tukang gak mungkin nuker barangnya. Karena kita biar-biar juga ada. Terus juga. Ya sebenarnya ngeliatin yuk. Kadang-kadang yuk cuma. Sehari kadang. Liatin kadang. Gak selalu kadang-kadang cuma bapak aja sih. Monitoringnya gak terlalu. Tulit lah. Tapi memang yang agak ribet. Ya kita harus cari plan. Pernah sih ketipu. Pernah sekali ketipu. Tapi kebetulan belinya cuma. 1 juta. Dan sekali ketipu. Udah selama itu. Dan gak ketipu. Kenapa ketipu? Jadi sebenarnya satu tips. Untuk beli barang. Barang datang dulu baru kita bayar. Barang datang dulu baru dibayar. Jadi kalau kayak gitu. Otomatis. Ya pokoknya kita main nama. Jadi setiap barang datang. Kita langsung terasur. Barang datang kita pasok. Setelah namanya ada. Mereka. Bisa ngobon. Pesan aja langsung. Ya benar-benar gitu. Terus memang kan kita. Kalau beli bahan bangunan. Satu ada di toko bangunan. Ada yang memang di diskuterasi. Kalau di toko bangunan. Pasti harganya lebih naik. Ya saya tetap membandingkan. Dua atau tiga toko bangunan. Supaya tahu benar-benar. Sampai kemudian. Udah hubungan baik. Jadi ada toko bangunan yang udah. Sudah kirim aja. Dan sebuah pesan apa. Butuh tinggal ngambil ya. Dan juga sebenarnya. Kalau kayak volkorn. Besi-besi apa. Kita bisa cari kok di online. Terus dia ada nomor WhatsAppnya. Itu saya hubungi. Ini kan ibaratnya ya. Kalau untuk bisa kontraktor itu kan. Dia punya mandor-mandor. Mandor plumbingnya. Mandor listriknya. Mandor sipilnya. Itu kan pasti beda-beda. Mandor furniturenya. Pasti semua beda-beda. Ketemunya itu berarti gimana? Atau ketemuin satu orang. Punya kenalan semua atau gimana? Ya jadi dia satu orang. Tapi dia dikenal. Dia udah ngerjain. Pernah punya kakak saya. Oke. Terus ya sudah. Karena hubungannya baik. Dia mau lihat. Cocok harganya. Kita nikut. Tetap. Pokoknya saya komitmen. Ini kan sama saya aja. Pokoknya tak akan cari kebijakan. Tak akan cari ke proyek. Pokoknya sama-sama untung. Itu sih sebenarnya. Relacensifnya yang penting. Jadi ini modelnya tuh kayak cost and fee. Jadi teman-teman kalau misalkan ke kontraktor tuh bisa ada dua macam antara mau borongan atau cost and fee. Modelnya Pak Anif ini itu cost and fee. Dia beli seluruh materialnya yang disupply dari dia. Tapi dia kontraktor nggak bakal ambil untung di situ. Karena kalau kita ambil kontraktor yang langsung maunya borongan. Pasti material dicuanin lagi gitu. Nah di sini dia diambil. Biasanya tukang nggak dicuanin juga. Nanti tinggal dia tambah persentase aja kan. Tambah persentase berapa persentase dari. Supaya kita sudah diambil dari awal. Jadi 950 ribu. Jadi ya berapa meter lagi. Nah pertukangnya itu 950 ribu untuk pembangunannya. Itu lebih enak lagi. Karena waktu itu kan pengaruh banget gitu. Dan pembiayaan tukang tuh biasanya meter cuma per minggu. Benar, benar. Per minggu transfer, uangnya transfer. Betul, betul. Jadi nggak yang broke semua gitu. Karena ini jadi kebetulan tukangnya dia pakenya per minggu. Jadi sedikit sih. Tapi murah banget. Murah banget ya. Ini benar-benar murah banget sih. Nah terus di belakang ada apa? Dua kamar lagi ya? Empat kamar lagi ya? Empat kamar. Nah di sini ada empat kamar lagi. Nah masing-masing ada toiletnya juga. Semua sih. Nama ada. Ini ada toiletnya juga ya. Ini nanti cuma pake tralis besi. Pake tralis besi ya. Oke oke. Sebenarnya Pak Hannevi ini itu pake tukang. Tapi itu semua dikontrol pake aplikasi ya Pak ya? Ya jadi. Jadi biayanya. Ini aku juga baru tau sih ya. Aplikasi yang bisa kontrol itunya Pak. Ya sebenarnya nggak pake aplikasi. Kita yang masuk sendiri sih. Maksudnya sendiri ya? Karena satu. Ya aplikasi itu sebenarnya banyak sih kita milih. Tapi satu. Karena ini uang pinjaman yang kita harus disiplin. Tentu. Penggunaannya apa. Khusus untuk apa. Karena nanti kalau nggak dibisa. Ya kita akan bingung sendiri ya. Kok nanti tiba-tiba habis gimana ya? Ya jadi bener-bener sedikit-sedikit ya uang yang menjadi pinjaman itu bener-bener saya bagi. Saya masukkan notanya semuanya. Jadi perhitungannya itu bisa diakses. Ya memang aplikasinya sih banyak. Tapi saya pikir ya yang ada yang bisa kelihatan. Ya sudah lah kita pake. Pokoknya supaya satu kan akses gampang. Setiap masa pembayar biasanya saya selalu masukkan. Masukkan. Ya. Sekarang semua transfer. Jadi transfer minta foto, nota. Jadi nota nggak usah pake kertas aja nggak apa-apa. Yang penting ada soft copy. Soft copy. Betul. Semua pembiayaan. Bener-bener kita masukkan itu sih. Yang penting disiplin. Bisa lihat aplikasinya ya Pak? Oke sih ya. Nah ini menarik nih teman-teman. Jadi modalnya tuh. Lihat aplikasinya. Bener-bener langsung bisa tau budget ini berapa. Progresnya berapa. Sampai strukturnya berapa. Itu bisa naik semua. Jadi ini kita masukkan. Misalnya per minggu. Ya. Berapa minggu 4 November ini. Dan bukti transfer kita masukin juga. Jadi berapa transfernya. Kita masukin semua per minggunya. Jadi kita tau kapan sih kira-kira ini borongan. Kalau sini selesai. Jadi ini total segini nanti total 472 tinggal. Dia tinggal pembayaran tinggal 38 juta. Itu untuk pembayaran. Pembayaran kosnya. Kemudian kalau kita bisa juga. Misalnya kita bagi untuk yang spending. Spending khusus apa sih? Misalnya khusus bahan. Ini kan jasa bangunan. Ini saya bagi lagi labelnya. Misalnya khusus bahan bangunan. Nah selama dalam satu tahun ini. Bahan bangunan selesai. Sampai selesai total ini berapa sih? 770. Kapan nih terakhir? 11 November. Bipalistrik. 230.000 aja. Saya menunjukkan 500.000. Semua per biaya. Apapun selalu saya menunjukkan. Terus ini menariknya lagi. Karena Pak Hanif ini sebenarnya untuk melakukan pembelian ini semua itu bisa di cover sama perbankan ya Pak Hanif ya? Karena spesialitynya adalah dokter. Ya kan? Itu puluh diceritain Pak Hanif. Maksudnya pinjamannya itu gimana sih? Kan kadang-kadang orang harus KPR. Nah ini tuh modelnya apa sih sebenarnya? Ya kalau yang kita pelajari. Kalau kita bangun dari tanah itu kita bisa mereka sendiri lah pengennya gimana. Juga budgeting gimana lah. Mau targetnya berapa. Karena kan misalnya kita luas bangunan 400 meter. Misalnya 3 juta per meter persegi. Berarti kira-kira 1,2 miliar. Ini target. Kita kan pikir dengan kayak gitu. Kalau beli tanah lebih menunjukkan. Terus kebetulan ada tawaran dari salah satu perbankan. Ya jadi fasilitas untuk dokter. Terutama dokter spesialis. Jadi dia ada namanya mitraguna. Mitraguna ini pinjaman tanpa jaminan apa-apa. Ya itu jadi benar-benar tanpa jaminan. Jadi cuma yang mengirimkan ya KTP, surat praktek. Tapi surat praktek pun hanya soft file. Tidak langsung kita berikan. Jadi terus pencairannya juga mudah. Ya mungkin satu memang mungkin analisanya sulit. Tapi tidak tahu sih. Duktinya saya mengajukan itu kira-kira sebelum lebaran. Setelah lebaran jadi kira 2-3 minggu uang cair. Dan potongannya itu terbesar memang potongan biaya asuransi. Karena tidak ada. Ya benar. Jadi asuransi itu 2 miliar. Pinjemannya kira-kira 70 juta. Tuh gila kalau teman 2 miliar saja itu gak ada apa-apa loh. Dia bisa beli tanah sampai bangunnya. Itu gak apa-apa dia? Berluar biaya asuransi. Nah bunganya pahal tadi Pak? Ya bunganya 9,5 persen. 9,5 persen ya. Tapi itu fix ya sampai 15 tahun ya. Itu juga bisa ditarik sampai 15 tahun. Ini lagi perumuh katanya kemarin ditawarin lagi 9 persen. Lagi-lagi murah. Dan ini kan sebenarnya bisa jadi refinancing karena menjadi aset. Betul-betul. Nah ini nanti juga bisa nih modelnya nanti di-take over ke perbankan yang memang kasih bunga itu yang lebih murah. Yang penting udah jadi dulu refinancing ke tempat yang lain itu boleh banget. Nah ini bener nih teman-teman. Kalau misalkan kalian itu spesialis, dokter. Nah itu oke banget nih pakai cara yang seperti ini. Karena kalian bisa maksimali dari tanahnya sampai kosannya itu jadi juga mantep banget. Menarik-menarik ini Pak Anif. Berarti ini total ada 28 kamar. Masing-masing dijual 1,8. Teman-teman bisa hitung sendiri tuh. Kira-kira nutup gak sama cicilannya. Cicilannya kan cuma 20 juta. Nah ini menarik banget ceritanya dari Pak Anif. Pak Anif mungkin ada saran buat teman-teman nih. Kira-kira yang mau buka kos-kosan atau bikin kos-kosan. Sebenarnya itu yang paling penting apa sih Pak Anif? Ya jadi yang pertama keberanian ya. Menurut saya itu keberanian itu sangat penting. Tetapi keberanian yang tanpa ilmu itu bahaya. Jadi menurut saya pertama berani dulu. Ada kesempatan dan cari ilmu. Dan menurut saya ilmu dengan kawaton ini cukup sangat benar-benar memberi semangat. Memberikan informasi dan kita juga jadi belajar. Karena kalau kita tanpa belajar ya membangun seperti ini. Tanpa itu ya sama saja. Pak Anif Ivo itu terlalu prihatin. Menurut saya benar-benar harus step by step belajar. Kemudian habis itu kita ambil keberanian. Dan ada kesempatan terutama. Kalau tuh gak ada kesempatan. Yang minjemin juga. Itu ya. Thank you Pak Anif buat itunya. Oh ya teman-teman sama satu lagi. Jadi ini untuk pembangunan. Karena benar-benar semua diurus sama Pak Anif sendiri. Itu belum sampai 3 juta yang dikeluar. Yang dikeluar. Yang dikeluar udah hampir jadi kayak gini ya Pak Anif ya. Ini benar-benar luar biasa banget sih. Aku juga belajar banyak dari Pak Anif. Kayaknya sementara lagi aku juga mau cari tukang juga. Bukan kontropot lagi. Thank you Pak Anif buat waktunya. Semoga teman-teman bisa terinspirasi juga dari Pak Anif. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you. My God. Terima kasih kerana.